Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kelompok kami akan menjelaskan pembahasan tentang citra dan pola dengan judul Rotasi CW-CCW Cropping dan Scaling pada Citra RGB Kelompok kami memilih nomor 1 yang menganggotakan 3 orang yang pertama Rahmanita Widianti yang kedua Irvan Denata dan yang ketiga Trihandayani Materi nomor 1 ini terdiri dari 3 pembahasan yang pertama yaitu Rotasi Rotasi dibagi menjadi 2 yaitu CW atau Clockwise dan CCW atau Clock Counterwise Kemudian yang kedua yaitu ada Cropping Cropping yaitu pengolahan citra dengan kegiatan memotong satu bagian dari citra Kemudian yang ketiga ada Scaling Scaling yaitu memperbesar atau zoom in atau memperkecil atau zoom out pada citra Baik disini saya akan menjelaskan tentang rumus CW tapi sebelum masuk ke rumusnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu CW CW atau Clockwise adalah operasi rotasi dengan memutar koordinat sebesar 1.4 putaran atau setara dengan 90 derajat dan setengah putaran atau setara dengan 180 derajat yang pertama ada rumus pertukaran ukuran lebar dan tinggi citra yaitu W aksen sama dengan H dan H aksen sama dengan W kemudian rumus rotasi CW seperempat putaran atau 90 derajat yaitu X aksen sama dengan W aksen dikurang 1 dikurang Y kemudian Y aksennya sama dengan X dan rumus yang terakhir yaitu rumus rotasi CW setengah putaran atau 180 derajat dimana X aksen sama dengan W aksen dikurang 1 dikurang X dan Y aksennya sama dengan H aksen dikurang 1 dikurang Y kemudian kita masuk pada rumus CCW tapi sebelum itu saya akan menjelaskan CCW itu apa sih CCW atau Clock Counterwise adalah rotasi bebas dengan asumsi berlawanan arah artinya pada sudut berapapun dapat berotasi kemudian disini ada rumus CCWnya yaitu X aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta Y aksennya sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta kemudian rumus CCW jika rotasi citra A menjadi citra B yaitu B X aksen Y aksen sama dengan B X cos theta dikurang Y sin theta dikali X cos theta ditambah Y cos theta sama dengan A X Y kita selanjutnya masuk ke rumus cropping nah tadi telah dijelaskan cropping yaitu pengolahan citra dengan kegiatan memotong satu bagian dari citra dengan tujuan untuk memotong citra yang akan digunakan dan membuang citra yang tidak digunakan rumus yang digunakan yaitu X aksen sama dengan X dikurang XL dan Y aksen sama dengan Y dikurang YT jika citra sudah di cropping atau telah dilakukan pemotongan maka X akan berubah menjadi X sama dengan XL sampai XR Y akan berubah menjadi Y sama dengan YT sampai dengan YB dengan koordinat XL, YT dan XR, YB dan untuk X aksen akan berubah menjadi W aksen sedangkan Y aksen berubah menjadi H aksen oleh karena itu hasil yang didapat dari ukuran citra tersebut yaitu W aksen sama dengan XR kurang XL dan H aksennya sama dengan YB dikurang YT nah kemudian kita masuk pada rumus scaling nah scaling ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu citra scaling ini juga bisa mengatur size atau pixel sesuai koordinat yang telah dibuat rumus scaling yaitu X aksen sama dengan SX dikali X dan Y aksen sama dengan SY dikali Y dalam hal ini SX dan SY adalah faktor skala masing-masing dalam arah X dan arah Y nah disini kita akan menjelaskan tentang citra dilatasi atau biasa disebut dengan scaling nah disini pada baris pertama itu ada pil atau yang biasa kita sebut pilow nah itu singkatan dari Python Imaging Library yang merupakan salah satu library untuk memproses sebuah gambar yang umumnya digunakan dalam Python sebelumnya kita harus menginstall terlebih dahulu dari pil tersebut menggunakan Python Citra Dilatasi DPI nah Citra Dilatasi DPI ini itu nomor file yang udah kita buat untuk programnya tersebut jika berhasil maka nanti akan bisa berjalan programnya kemudian kemudian pada baris nomor 2 itu untuk melakukan pembulatan nilai selanjutnya pada baris keempat itu untuk mengambil gambar dan ditampung pada variable citranya nah 123.cbq ini tergantung pada gambar yang kita simpan pada satu folder untuk citra dilatasi ini kebetulan yang saya jelaskan ini menyimpan gambar dengan nama 123 selanjutnya pada baris kelima itu untuk memproses atau meloding gambar menjadi pikselnya kemudian baris ke 7 dan ke 8 itu untuk ukuran dari citra horizontal dan vertikalnya selanjutnya untuk baris nomor 10 dan 11 itu untuk nilai awal dari ukuran awal dari gambar dari gambar tersebut untuk ukuran vertikal dan horizontal nah disitu terdapat S S itu disebut scale artinya menentukan ukuran yang dimau selanjutnya pada baris ke 13 dan 14 nah di baris 13 ini itu membuat gambar baru jauh dari sebelumnya artinya sudah ada ukuran baru untuk horizontal untuk gambar horizontal dan vertikalnya nah yang di baris ke 14 itu untuk memproses atau meloding gambar dengan piksel yang baru selanjutnya dari baris ke 16 hingga 20 itu perulangan 4 yang berguna untuk mengubah pikselnya nah dan juga sebagai pemindahan dari piksel lama ke piksel yang baru nah di 22 dan 23 ini itu berusaha untuk menyimpan gambar dengan hasil ukuran piksel baru dengan nama yang skala dengan nama dan skala yang diinginkan nah di 26 ini skala 1,7 ini bisa kita bisa memberikan skala sesuai yang kita mau oke misalnya kita akan menggunakan skala 1,7 setelah ini akan kita jalankan menggunakan terminal dengan nama python citradilatasi dot y maka akan ada gambar dilatasi skala 1,7 sesuai skala yang kita inginkan maka hasil gambarnya seperti ini bagaimana jika kita mengganti dengan skala 1,7 menjadi 0,1 kita save kita jalankan lagi di terminal maka hasilnya seperti ini akan menjadi lebih kecil oke jadi kita lanjut pada kali ini saya akan menjelaskan tentang citra atau proses citra untuk merotasi gambar langsung kita ke codingannya pada baris pertama disini kita menggunakan package pillow yang mana menggunakan function image dan disini kita menggunakan mat dan fungsi scene dan cos disini terdapat dua jenis function dimana function yang berguna untuk rotasi ccw dan function yang berguna untuk proses rotasi cw untuk perbedaan cw dan ccw sudah dijelaskan pada pada awal ketika teman-teman lupa silahkan kembali memutar ke awal lagi nah saya akan menjelaskan tentang rotasi cw ccw ccw clock counterwise disini pada baris ke-6 itu berguna untuk meri load gambar dan ditampung pada variable citra kemudian variable citra tersebut akan diambil pixelnya dengan function load nah function ini atau hasil dari proses ini akan ditampung pada variable pixel kemudian pada baris ke-9 disini terdapat proses function yang berguna untuk mengambil lebar dari gambar pada variable citra jadi gambar yang tadinya ditampung pada variable citra itu akan diambil lebarnya berupa bentuk angka ditampung pada variable horizontal kemudian disini sama prinsipnya seperti variable ukuran horizontal disini juga mengambil berdasarkan citra yaitu tingginya vertikalnya kemudian disini citra baru dibuat ini adalah proses untuk membuat citra baru disini lebarnya akan disamakan dengan citra yang telah kita reload sebelumnya karena citra baru inilah yang akan nantinya menampung hasil dari proses rotasi yang dilakukan kemudian ini sama yaitu untuk menampung piksel yang dari hasil proses rotasi untuk X tengah dan Y tengah disini berguna untuk mengambil nilai tengah untuk X dan Y kemudian disini terdapat sebuah proses perulangan yang berguna untuk proses pertukaran piksel disini kita lihat yang digunakan sebagai banyaknya perulangan untuk X ini itu yaitu horizontal sedangkan di dalamnya yaitu ground vertical maka proses ini itu akan berlangsung berurutan sesuai dengan baris yang ada pada piksel sebelumnya yang telah kita reload maka dia akan menyelesaikan prosesnya per baris karena disini yang menjadi patokan atau menjadi parameter terluar dari proses perulangan yaitu horizontalnya disini terdapat theta yaitu untuk derajatnya dan ini adalah fungsi ini adalah fungsi yang telah dijelaskan pada materi di awal ketika teman-teman lupa silahkan kembali ke awal disini ini ini akan menghasilkan posisi posisi baru dari piksel yang akan ditukar ini untuk X barunya dan ini untuk X untuk Y nah disini terdapat sebuah percabangan dimana ketika ukuran dari piksel baru itu posisinya melebihi dari dari ukuran dari gambarnya maka dia itu akan dianggap tidak ada seperti itu nah akan dianggap 0 kemudian ketika memang ukurannya sudah pas semuanya maka ukuran X yang lama misalnya 1,1 itu akan digantikan posisinya akan digantikan nilainya dengan piksel X baru Y baru maka inilah proses pertukaran dari pikselnya kemudian ini merupakan fungsi untuk menyimpan gambarnya ini fungsi ini ini fungsi untuk menyimpan gambarnya dan ini variable yang berguna untuk menampung nama dari gambarnya sesuai dengan derajat yang kita inginkan nah disini mungkin teman-teman bertanya kenapa citra baru tidak terdapat dalam proses perulangan tetapi langsung disimpan hasilnya langsung disimpan hasilnya oke maaf itu ada tanda tanya nah disini pada bahasa pengograman Python itu ketika variable yang berhubungan seperti piksel baru dan citra baru dimana nilai dari piksel baru itu diambil dari nilai citra baru maka otomatis ketika piksel baru itu dirubah citra baru juga akan berubah karena disini piksel baru sudah berubah maka tidak perlu lagi kita ubah nilai dari citra baru mengikuti perubahan ini seperti itu prinsip dari Python tinggal langsung kita simpan saja gambarnya nah selesailah proses dari rotasi clock counterwise kemudian disini untuk fungsi selanjutnya yaitu clockwise clockwise itu simple dan disini sudah disediakan fungsinnya oleh Python seperti ini nah ini tiga ini merupakan perintah untuk rotasinya maka saya langsung saja untuk menunjukkan hasilnya mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk melihatnya kan karena kebanyakan orang berpikir itu lebih ke hasilnya ketika hasilnya itu tampak maka dia akan lebih semangat untuk belajar oke check this out oke sebelum itu saya akan hatikan disini saya akan coba untuk tab baru karena disini sudah ada gambarnya teman-teman saya akan coba untuk sudut-sudut yang lain seperti 80 dan 188 disini sudut CW nya yaitu saya coba 180 nah kita coba apakah yang akan terjadi ini akan memakan sedikit waktu teman-teman oke oke jadi disini gambar awal itu seperti ini teman-teman nah nanti kita lihat sendiri bagaimana apa sih hasil dari prosesnya bagaimana sih perubahannya nah kita tunggu prosesnya sampai selesai oke teman-teman telah selesai prosesnya nah ini gambar awal kita lihat hasil rotasi untuk 80 derajat nah seperti ini tadi ketika pixel itu melebihi posisinya dari tingginya maka dia akan hilang seperti ini nah itulah tadi yang saya jelaskan ketika dia melebihi maka dia akan hilang kemudian kita lihat hasil dari rotasi 188 nah seperti ini teman-teman kemudian kita lihat hasil dari CW clock counter wise 180 seperti ini teman-teman inilah program dan hasil untuk proses rotasi crop counter wise dan clock wise kemudian kita lanjut ke cropping di cropping juga sama menggunakan pillow yang mana untuk prosesi gambar di sini kita memiliki satu metode atau satu function ya ini sama seperti sebelumnya yaitu untuk mereload gambar dan di sini itu dari gambar yang kita reload tadi itu diambil size-nya dalam bentuk wide dan height ini merupakan ukuran yang diinginkan pada pillow itu telah tersedia proses untuk cropping dengan function left dengan parameter left top white bottom yang telah kita atur dan kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita kemudian di sini hasil dari prosesnya akan disimpan dalam variable IEM IEM 1 IEM 1 Nama setelah di-shape itu berguna untuk ya nama setelah di-shape seperti itu teman-teman kemudian ini yaitu proses untuk shaping sangat simple dan sangat mudah ketika kita menggunakan bitone karena bitone itu sangat powerful ketika dalam proses citra maupun yang lainnya maka kita langsung saja untuk melihat hasil dari prosesnya kita tulis bit tone nama dari filenya citra roping dot p oke kita lihat apakah yang terjadi hasilnya ini gambar awalnya maka gambar akhirnya yaitu seperti ini nah itulah program dari cropping dan hasil dari croppingnya jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan wakili teman-teman sebelumnya telah menjelaskan panjang lebar semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat walaupun hal itu kecil terima 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 kasih.